Perlu disampaikan kepada Pak Gubernur, Pak Gubernur, hingga hari ini belum ada 1% pun protes berkait pekerjaan di Pulau Nias. Interupsi saat paripurna, anggota DPRD Sumut sebut pembangunan jalan provinsi di Nias 0 besar. Anggota DPRD Provinsi Sumatra Utara, berkat Kurniawan Lauli menyebut pembangunan jalan provinsi di Pulau Nias masih belum terlaksana 1% pun. Ia meminta perhatian kepada Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi untuk lebih memperhatikan pelaksanaan pembangunan jalan di Nias. Pembangunan jalan ada 40 km lebih dan pembangunan jembatan di Kabupaten Nias Selatan. Hingga hari ini belum ada 1% pun progres terkait pekerjaan itu di Pulau Nias. Baik dari ruas gunung Sitoli menuju Nias Utara dan apalagi ruas gunung Sitoli menuju ke Nias Selatan, ujar berkat Lauli saat menginterupsi jalannya sidang paripurna DPRD Sumut dengan agenda mendengarkan pendapat akhir fraksi terkait Rancangan APBD Sumut Tahun Anggaran 2024, Jumat 28 Juli 2023. Dikatakannya, salah satu titik terparah dari jalan provinsi di Pulau Nias saat ini ada di km 27 menuju Kabupaten Nias Selatan yang sudah longsor dan hingga hari ini belum ada solusi. Kilometer 27 ini adalah jalan satu-satunya menuju Nias Selatan dan sudah longsor. Sudah dibuat jalan alternatif dan itu pun longsor juga. Kami mohon perhatian khusus dari pemerintah, Pak Gubernur sebelum mengakhiri masa jabatannya. Katanya, ia juga meminta pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar mengingatkan kembali kepada kontraktor yang bersangkutan yakni PT Pijar dan pihak terkait untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan jalan. Kemarin ada juga demo masyarakat di sini terkait hal ini dan kami juga sudah pernah difasilitasi oleh Ketua DPRD untuk bertemu dengan PT Pijar tapi hingga hari ini belum ada realisasi yang membanggakan, ungkapnya. Berkat mengatakan, seluruh masyarakat Nias menantikan program yang sudah direncanakan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi khususnya terkait perbaikan infrastruktur. Namun ini kami informasikan bahwa belum ada progres yang sangat memuaskan sehingga ini menjadi perhatian masyarakat secara khusus dan membuat kita dicemuh oleh masyarakat karena hal ini pungkasnya.